Bisakah aplikasi Real Guitar dipakai untuk meng-cover lagu? Jawabannya tentu bisa, asalkan chord yang dipakai dalam lagu tersebut tidak lebih dari 7 chord, dan kamu juga sudah hafalin chord lagunya. Oke, kita langsung buka saja aplikasinya. Di sini ada bermacam-macam jenis gitar, ada gitar elektrik dan gitar akustik, tergantung selera saja mau pilih yang mana. Tapi kalau saya lebih suka pakai gitar akustik yang string. Terus juga di sini ada 3 mode cara bermain, mau bermain secara manual atau bermain secara otomatis. Kalau solo adalah cara bermain yang full manual. Kalau chord easy, adalah cara bermain semi-otomatis. Chordnya otomatis, sedangkan genjrengannya manual. Kalau chord normal, ini adalah cara bermain yang full otomatis, mulai dari genjrengan dan juga chordnya. Kalau saya, saya lebih suka bermain secara otomatis, biar tidak ribet. Dan yang ingin saya contohkan di sini adalah bermain dengan cara otomatis. Oke, jadi kita pilih mode chord normal saja. Sekarang kita lihat menu untuk ganti chordnya. Nah, di sini sudah ada presetnya. Kita klik muat. Nah, di sini sudah ada beberapa preset susunan chord yang bisa langsung dipilih. Ada beberapa nada dasar. Kita ambil contoh nada dasar C. Nah, kalau ada chord yang tidak sesuai dengan lagu yang akan kita mainkan, kita tinggal ganti saja chordnya seperti ini. Klik tanda X. Kemudian, klik tanda plus. Kemudian di sini kita pilih E-Major misalnya. Oke, jadi susunan chordnya sudah berubah. Sekarang kita klik tempo musiknya. Semakin besar angkanya, maka semakin cepat tempo musiknya. Atau kalau di aplikasi ini, maka semakin cepat tempo genjrengannya. Kita pilih misalnya 108 BPM. Oke, nah, tampilannya jadi seperti ini nih. Di sebelah kanan ini ada 4 gambar peak, yang artinya ada 4 tipe genjrengan. Oke, kita coba satu-satu seperti apa bunyinya. Yang warna biru dulu. Lanjut, warna kuning. Warna merah. Dan terakhir yang warna hijau. Oke, di sini saya sudah tahu mau pakai yang mana. Di lagu yang akan saya mainkan, saya akan pakai genjrengan yang warna hijau dan sedikit kombinasi dengan yang warna kuning. Oke, saya akan mulai mainkan. Ingat ya, syarat lagunya tidak lebih dari 7 chord. Oke, kita mulai. Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu Gendati kata-katamu selalu Menusuk jantung melukai ku Mungkin aku mau memaafkanmu kembali Demi cinta yang ada di hatiku Meloloskanmu dari kata pisang Mungkin sang fajar Mungkin sang fajar Dan sayap-sayap burung patah Menyaksikan kita berseteru Selalu tak pernah damai Mungkin cintaku Terlalu kuat dan menutupi Jiwa yang dendamakan kerasmu Sehingga kita bersama Mungkin Oke, lagunya kita sudah mainkan barusan Dan itu hanya satu contoh saja Tentu saja kamu bisa meng-cover lagu lain Pakai aplikasi Real Guitar ini Tapi saya ingatkan lagi Asal jumlah chord-nya tidak lebih dari 7 chord Jadi menurut saya aplikasi ini sudah cukup bagus Tapi kalau bisa ditambah lagi tipe genjrengannya Dan juga jumlah chord yang dipakai bisa lebih dari 7 chord Saya rasa aplikasi ini bakal lebih keren lagi Oke, saya rasa sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya Dadah